Halo teman-teman, di video kali ini saya akan membahas secara screenshot di handphone Xiaomi tanpa menekan tombol apapun. Jadi disini kita hanya menggunakan sentuhan di layar. Oke, sebagai contoh disini kita coba screenshot. Seperti biasa menggunakan tombol volume bawah dan juga power ya. Disini kita coba screenshot Spotify. Atau Spotify. Spotify dan lain sebagainya. Oke, seperti biasa tampilan screenshotnya seperti ini dan kita akan coba screenshot tanpa menekan tombol. Jadi simak video ini sampai selesai, jangan di skip, ya harus tidak salah paham. Oke, langkah pertama kita menggunakan quick bar atau quick menu. Jadi tinggal kalian geser saja dari atas, menu opsional di atas ini. Kemudian pilih screenshot, tinggal kalian pencet saja atau tekan, maka akan langsung ter-screenshot. Ini merupakan opsi yang paling mudah yang saya berikan. Nah, dengan demikian kalian sudah screenshot. Tidak perlu ribet lagi, harus tekan-tekan tombol. Nah, lalu bagaimana jika fitur screenshot ini tidak muncul? Kalian masuk saja ke menu ubah di sini. Ada ubah, tinggal kalian klik. Dan jika screenshotnya muncul di menu yang paling bawah ini, tinggal kalian geserkan saja ke atas. Sehingga muncul di quick menu kalian atau quick bar ya. Seperti itu. Next, selanjutnya menggunakan sentuhan tiga jari. Jadi di sini kita menggunakan tiga jari untuk menyentuh dari atas ke bawah seperti ini. Juga sama, sudah ter-screenshot. Biasanya settingan ini sudah otomatis hidup. Sebagai contoh, kita coba screenshot Shopee. Nah, maka sudah ter-screenshot ya. Dengan menggunakan sentuhan tiga jari. Untuk mengaturnya, kalian masuk saja ke menu setelan di handphone Xiaomi kalian. Kemudian pilih menu di pengaturan ini, kita gulir ke bawah. Dan pilih setelan tambahan. Kita masuk ke setelan tambahan. Kemudian kita pilih pintasan tombol. Nah, di sini ada ambil screenshot. Kita pilih. Nah, di sini ada geser ke bawah dengan tiga jari. Selain dengan menggunakan tiga jari, kalian juga bisa tekan lama di tombol beranda. Tekan lama di tombol menu dan tekan lama di tombol kembali. Kita coba opsi yang lain, misalkan dengan menekan lama di tombol beranda. Jadi, ditahan lama sedikit di tombol berandanya. Langsung saja kita coba. Jika kalian tidak ingin menggunakan tiga jari. Jadi, dengan kita tahan di beranda sedikit lama di menu ini. Maka sama akan otomatis ter-screenshot dengan mudahnya. Seperti itu. Dan cara yang terakhir itu di bola pintas atau bola pintasan. Nah, menunya ada di sebelah kanan. Tinggal kalian geser. Maka akan muncul sebuah bola. Nah, di opsi ini ada screenshot di bola tersebut. Tinggal kalian pencet saja. Maka akan otomatis akan ter-screenshot. Lalu, bagaimana cara memunculkan bola pintasan tersebut? Oke, sebagai contoh kita coba screenshot lagi. Misalkan musik. Dan kita gunakan bola pintasan untuk screenshotnya. Seperti ini. Oke, paham ya? Nah, dan untuk memunculkannya. Caranya kalian masuk lagi ke setelan handphone Xiaomi kalian. Kemudian, pilih ke setelan tambahan. Seperti biasa. Kita masuk ke setelan tambahan. Kemudian, pilih bola pintas. Nah, di sini sudah aktif. Jadi, bisa digunakan di sebelah kanan. Tinggal kalian geserkan dan muncul sebuah bola. Untuk penon aktifkannya, tinggal kalian geserkan ke sebelah kiri. Sehingga bolanya tidak muncul lagi di handphone Xiaomi kalian. Seperti itu kan. Jadi, demikian untuk tutorial cara screenshot di handphone Xiaomi tanpa tekan tombol. Semoga videonya bermanfaat.